Kepala PSD KP Batam mengatakan, dengan masih banyaknya para pelaku pencuri ikan di wilayah perairan NKRI, menandakan tidak ada kejeraan bagi mereka dalam merauk keuntungan di wilayah Indonesia. Banyaknya sumber daya kelautan dan ikan yang ada di perairan Indonesia menjadi daya tarik bagi para pencoleng ikan tersebut. Semua satuan kerja akan tetap mengetatkan patroli di beberapa titik. Dari Batam, Gusti Yenosa, MNC Media, memberitakan.